3, 2, 1, 0 Syabdul Qadir Al-Jelani adalah seorang pembelajar Beliau dalam usia masih sangat muda Minta izin kepada ibunya Untuk pergi meninggalkan kampungnya Al-Jelani karena tinggal di daerah Jelani Kampung Jelani untuk pergi ke Baghdad Baghdad itu ibu kota Dan waktu itu, zaman itu Di abad ke-12 Di zaman dinasti Abbasiyah Baghdad itu Kota paling maju di seluruh dunia Peradabannya Disanalah berkumpul Selain ahli-ahli keagamaan Juga ahli-ahli non-keagamaan Termasuk yang bukan Islam Kumpul disitu Ahli ilmu kedokteran Ahli astronomi Ahli fisika Ahli biologi Ahli ilmu ukur uang dan segala macam Semua kumpul Maka beliau minta izin untuk belajar Diizinkan Yang kisah menuju Baghdadnya itu Menyembunyikan bekal uang emas Di ketiaknya itu Yang kemudian dirampok Ya Di Baghdad beliau belajar Jadi Tokoh sufi Ideal kita ini Yang bernama Syabdul Qadir Al-Jelani Itu bukan cuma Karena sudah bertarekat Lalu zikir melulu Beliau adalah Sufi yang juga Pembelajar Beliau belajar bahasa Arab Beliau belajar fikir Usulul fikir Beliau belajar ilmu sejarah Beliau belajar Filsafat Logika Mantik Maka nanti dalam mankobah lain kan Digambarkan Bagaimana beliau Berhadapan dengan para ulama-ulama Yang melontarkan pertanyaan-pertanyaan Pertanyaan-pertanyaan Beliau jawab semua pertanyaannya Jadi beliau Seorang sufi yang cerdas Itu Ya Sufi yang pembelajar Dan Karena sibuk belajar Mengejar ilmu Memang orang yang beriman itu Selalu rajin Belajar Banyak membaca Sampai satu saat Ditegur oleh Rasulullah S.A.W Kenapa Belajar melulu Ilmu udah tinggi Kenapa gak mau ngajar Nah itu tadi kan Kenapa gak mau ngajar Jadi ada saatnya Seseorang itu belajar Ada saatnya Seseorang itu Mengajar Itu Karena memang Mengajar itu Adalah proses belajar Yang paling cepat Kalau kita belajar Asal belajar Kita merasa Ah udah tahu Selesai Tapi kalau kita Juga mengajar Kita belajar Tahu Sekadar tahu Cukup buat kita Ketika kita akan mengajar Kita memikirkan Bagaimana membuat orang lain Itu Menjadi tahu Maka kita Jadi belajar lagi Lebih dalam lagi Proses mengajar Adalah Belajar Yang terbaik Mengajar Adalah Belajar Yang terbaik Itu Nah jadi Tuan Sheikh Abdul Qadir Al-Jailani itu Seseorang yang sangat Mencintai Ilmu Pengetahuan Itu Ketika diminta Mengajar Beliau berkata Bagaimana Aku harus Mengajar Di Baghdad ini Banyak orang-orang Arab Karena orang Arab Bahasanya Bahasa Arab Itu Seperti yang Saya lihat kemarin Di Inggris Di London Itu Anak-anak kecil Pinter-pinter Bahasa Inggris Di sana Jadi Karena orang Di Baghdad itu Banyak orang Arab Maka mereka Dari kecil Udah pada Pinter Bahasa Arab Sedangkan Aku ini Orang Ajam Kata beliau Jadi Kalau Orang Arab Berbahasa Arab Itu Berbeda Dengan orang luar Orang yang luar Arab Itu dalam bahasa Arab Disebut Ajam 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 itu Non-Arab Aku ini Orang Ajam Karena orang Ajam Bukan asli Arab Ya tidak Fasih Itu Wajar Tidak Fasih Seperti orang Arab Ya Susah Nyebut huruf Fa Itu ya Maka Meskipun Ditulis Saifullah Tapi Selalu dibaca Saifullah Itu Ya Itu Tanya aja orang Sunda Kalau gak percaya Ya Pakai F Fa Saifullah Ya Saifullah Itu Sebelah sana Lain lagi Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdul Susah Ha Harus tipis Alhamdul Jadi Alkamdulillahi Rabbil Alamin Ya Allah 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 Masoli Ngala Sayyidina Mukhammad Wa Ngala Ngali Sayyidina Mukhammad Ain Ain Susah Ain Ngain Itu Itu karena Ajam Itu Yang sebelah sana Lagi Kalau baca Selalu dikasih Idukum Bigunnah Itu Ya Teman saya yang dari Sebelah sana Kalau makan ikan Gak bisa dia makan ikan Dalam negeri Dia selalu makan ikan Ngasing Makan ikan Ngasing Jadi kalau mau ikan Dia pereksa dulu Bawa paspor Apa enggak Jadi Kalau ada pakai N Jadi Eng Semua Nah ini Ciri Ajam Ya Di atasnya Arab Itu juga ada Bangsa Syam Negeri Syam Syam itu Masuk kategori Ajam juga Ya Jadi mereka Kalau bunyi A Di belakang Di ujung kalimat Dibatanya jadi E Ismail Haniyah Ismail Haniyah Turkiah Jadi Turkiah Itu ya Wadduha Wallayli Iza Sajad Dibaca Wadduha Wallayli Iza Sajad Memang begitu Mereka baca Ajam Nah Tuan Syedul Qadir Disuruh mengajar Aku ini Ajam Kurang fahsih Buka mulut Oleh Rasulullah Diludahi Tujuh kali Itu Oleh Sayyidina Ali Diludahi Enam kali Nah Itu Model apa itu Diludahi Iya pak Saya juga Pernah juga Belajar Ramadukun Udah Diludahi Sepuluh kali Kagak Sakti juga Yang ada Jadi bengek Ketularan Kita lihat Surat Fusilat Ayat 53 Kalau tadi Surat Surat 53 Ini Sanurihim Ayatina Akan kami Perlihatkan Kepada mereka Kepada manusia Ayat Ayat Kami Ini bicara Soal Ayat Dalam Penciptaan Langit Dan Bumi Ada Ayat Ayat Allah Nah Disini Kami Akan Memperlihatkan Kepada manusia Ayat Ayat Kami Sanurihim Ayat Akan kami Perlihatkan Kepada mereka Ayat Ayat Kami Kata Allah Ayat Ayat Yang menunjukkan Allah itu Ada Di balik Kedahsatan Peristiwa-peristiwa Alam itu Menunjukkan Ada Allah Ada Yang Maha Cerdas Maha Kuasa Maha Berkandal Dimana Allah akan Memperlihatkan Ayat-ayatnya Fil Afaqi Wafi Anfusihin Afaq Jama' dari Ufuk Ufuk Horizon Batas terjauh Pandangan mata Nah Dimana itu Ufuk Ufuk itu Horizon itu Tidak pernah Stabil Kemana kita Pergi Kemana kita Pergi Selalu ada Ufuk Ufuk itu Batas terjauh Pandangan mata Maka Kemudian Afaq ini Bentuk Jama' dari Ufuk Diterjemahkan Jagad Raya Sebab Manusia Dia pergi Ketengah Laut Dia lihat Jauh memandang Sejauh mata Memandang Pandangan mata Ini Ada batas Terjauhnya Dia tengok Ke sana Ada batas Terjauhnya Itulah Ufuk 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 Dia naik Ke puncak gunung Dia lihat Berkeliling Ada ufuk 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 itu Batas terjauh Pandangan mata Dia naik Ke angkasa luar Terlihat Ufuk Jadi kalau dikatakan Kami perlihatkan Ayat Di Ufuk 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 Maksudnya Kemana pun Kau pergi Di alam semesta ini Ke arah manapun Kau arahkan Kau layangkan Pandangan mata Sejauh mata Memandang Akan terlihat Ayat-ayat Allah Maka kemudian Ufuk Jamaknya Afak Dan Afak Diartikan Jagat raya Jagat raya Allah memperlihatkan Ayat-ayatnya Di alam Di jagat raya Wafi Anfusihim Juga Pada diri mereka Pada diri manusia Itu sendiri Ada Ayat Allah Di alam semesta Ada ayat Allah Pada diri Manusia Itu Mana Ayat-ayat Allah Tanda-tanda Yang menunjukkan Allah itu ada Allah itu cerdas Allah itu maha kuasa Mana Banyak sekali Pada manusia itu Misalnya Pada bagian Usus Ada Yang menjuntai Disebut Usus buntu Itu Udah Bagian Letaknya di bagian bawah Ya Dari Usus besar itu Bagian bawah Mengangak lagi Konsekuensinya kan Dengan mudah Kotoran Masuk Tapi ternyata Tidak semua orang Kemasukan kotoran Di usus buntuknya itu Tapi kalau sampai Kemasukan kotoran Dia pun menjadi Membusuk Membusuk Di operasi Dibuang Ya selesai Dibuang usus buntu Tidak apa-apa Begitu Artinya dengan mudah lah Dibuang Tetapi orang yang sudah Hilang usus buntuknya Itu Kondisi fisiknya Cenderung Lemah Ya itu Nah Jadi Apa fungsi Usus buntuk Itulah Tanda-tanda Bahwa Allah itu ada Allah itu cerdas Allah maha kuasa Tanda-tanda yang ada Pada diri manusia Nah Tanda-tanda Yang ada di alam Ya Baik alam semesta Jagat raya Maupun yang ada Pada diri manusia Itu disebut Al-ayatul kauniyah Kaun Kaun itu Phenomenal Jadi Phenomenal Phenomenal Science Ya Ayat-ayat Kauniyah Pelajari Pelajari Ayat-ayat Allah Yang ada di alam itu Yang ada di Jagat gede Juga yang ada pada Jagat celik Kata orang Jawa Pelajari Ayat-ayat Allah Yang ada di Makrokosmos Juga ayat-ayat Allah Yang ada di Mikrokosmos Begitu kata orang Yunani Itu Jadi kalau Yunani bilang Makrokosmos Mikrokosmos Orang Jawa bilang Jagat gede Jagat cilik Pelajari Hatta Yatabayanalahum Pelajari Sehingga akan menjadi jelas Bagi manusia itu Jelas apanya Annahul haq Bahwa Quran itu benar Quran Apa isi Quran Ayat-ayat Allah Jadi ada ayat-ayat Allah Yang di Quran Ada Qoro'a Membaca Quran Bacaan Al-ayatul Quraniyah Ayat-ayat yang berupa Bacaan Kalau bacaan Berarti ada kalimatnya Kalimat itu Susunan Kata-kata Maka Maka ayat Quraniyah Ayat Yang ada kalimatnya Yang ada susunan Kata-katanya Ayat yang Scriptural Sedangkan yang disini Ayat Ayat yang bagaimana Ayat Tapi dia berupa Kejadian Alam Peristiwa alam Turunnya hujan Terjadinya kilat Ini ayat yang Fenomenal Kalau yang di Quran itu Ayat yang Scriptural Ayat yang ada Scriptnya Dua-duanya Ayat Maka mempelajari Quran Mempelajari Peristiwa alam Dua-duanya itu Mempelajari Ayat-ayat Allah Ayat yang ada Di alam Ayat Kauniyah Dan ayat yang ada Di Quran Ayat Kuraniah Yang menarik Yang kuning Kedap-kedip ini Hatta Yata Bayyan Allahum Sehingga akan Menjadi jelas Bagi mereka Sehingga akan Menjadi jelas Bagi mereka Bahwa Quran itu Benar Kamu hanya bisa Memahami betul Kebenaran Quran Kehebatan Quran Justru kalau kamu Sudah mempelajari Ayat-ayat Allah Yang ada di alam Kata-kata Hatta Yata Bayyan Allahum Ini menunjukkan Hubungan Pre-requisite Pre-requisite itu Kamu hanya bisa Faham yang ini Kalau kamu sudah Faham ini Kalau kamu sudah Faham ilmu-ilmu Kealaman Maka kamu akan Lebih memahami Ayat-ayat Quran Tapi kalau kamu Tidak faham Ilmu-ilmu alam Ayat-ayat di alam Kamu tidak akan Faham Ayat-ayat di Quran itu Oh jadi Memahami Quran Menuntut Pemahaman ilmu alam Iya Contohnya bagaimana Contoh Siapa yang berbuat Suatu Melakukan suatu Perbuatan Sekecil Zarah Apa makna Zarah Zarah itu Sesuatu yang kecil Ya apa yang kecil Itu Zaman dulu Waktu saya kecil Ustaz-ustaz Zarah itu Biji sawi Ya kecil Tapi kan kemudian Ilmu fisika Menjelaskan Benda ini Bisa dipecahkan Jadi molekul Molekul dipecah menjadi atom Atom Dipecah lagi Dipecah lagi Nah Jadi Memahami Zarah Itu Berbeda Memahami makna Zarah pada ayat Quran Tergantung sejauh mana Dia memahami Ilmu alam Kalau ilmu alamnya Makin baik Pemahaman terhadap Ayat Qurannya Akan lebih baik Apa sebab Karena Jumlah ayat Quran Yang 6.236 ayat Menurut para ahli fikih Ayat yang mengandung Aspek fikih Itu hanya sekitar Tujuh ratusan ayat Hanya tujuh ratus ayat Yang bicara tentang hukum Tentang hukum warisan Tentang hukum pernikahan Tentang talak Tentang Kisos Tentang hukum membuat perjanjian Hanya tujuh ratus ayat Nah Sisanya Lima ribu lima ratus ayat Justru lima ribu lima ratus ayat Quran lebih banyak bicara tentang alam Quran bicara tentang Besi Sehingga menjadi surat al-hadid Quran bicara tentang semut Annamo Quran bicara tentang matahari Asyams Quran bicara tentang bulan Al-Qamar Quran bicara tentang bangsa Romawi Surat Ar-Rum Quran bicara tentang proses penciptaan manusia Mulai dari aspek embryologinya Quran bicara tentang karakter dan sifat-sifat manusia Aspek psikologinya Quran bicara tentang Aspek Geopolitik Dalam surat Al-Qurais Jadi Quran memang lebih banyak bicara tentang alam Daripada bicara tentang hukum Wajarlah untuk memahami Quran itu Yang lebih banyak bicara tentang alam Manusia dituntut punya ilmu Punya pemahaman ilmu alam Itu Oke Nah Ringkas cerita Jadi Terhadap Ayat-ayat Allah Yang ada di alam Ayat-ayat kauniyah Dan Ayat-ayat yang Quraniyah Ayat-ayat Allah Yang ada di Quran Itu bagaimana Sikap kita Terhadap ayat-ayat yang di alam Kita harus melakukan Observasi Abusorah Ciri goflah Walahum a'yunun La yubusiruna biha Mereka memiliki mata La yubusirun Tapi tidak melakukan Observasi Menjadi seorang muslim Haruslah menjadi Seorang Yang observant Yang Cermat Selalu mengamati Memikirkan Observasi Jangan lihat Asal-lihat Dengar-asal dengar Terus main ikut Orang lari ke sana Ikut lari ke sana Orang lari ke sini Ikut lari ke sini Ngerti gak Observasi dulu Itu Nah Jadi alam semesta ini pun Harus sering diobservasi Maka Nabi pun Kalau mau sholat tahajud Tidak bangun malam langsung sholat Dijelaskan Nabi kalau malam mau sholat Keluar rumah dulu Observasi Langit Bintang Bulan Gunung-gunung Gunung-gunung Sebab dengan Observasi alam itu Kita jadi Semakin menyadari Betapa alam ini Raya Alam ini Semesta Alam ini Luas Dan dalam Keluasannya Mereka Bersusun Bergerak Dalam beraturan Maka Berarti Di balik ini Ada dia yang Maha cerdas Maha mengandalkannya Jadi dengan Observasi terhadap Alam Maka kita Malah menyadari Adanya dia yang Maha kuasa Nah itu Cuma repot kita Di Jakarta Begitu kita bangun Lihat Gedung 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 Terhalang semua Gelap semua Karena sudah penuh Apa itu Polusi Nah itu Jadi observasi Itu penting Dari observasi Itulah Didapat Dikumpulkan Data-data Dan berdasarkan Data-data itu Kita mengolah Dengan logika Kita Cari hubungan Kausalitasnya Sebab akibatnya Lakukan Rasio Komparasi Perbandingan Perbandingan Ya Lakukan Proses Analisis Sintesis Ya'kilun Nah Lalu Munculkan Hipotesa Hipotesa Kesimpulan Awal Kesimpulan Awal itu Kemudian Kita Deduksikan Dieksperimenkan Diuji Cobakan Maka Muncullah Kesimpulan Kesimpulan Atau Konklusi Jadi Ayat-ayat Allah Ilmu Allah Dan Ayat Allah Yang ada Di alam Dipindah Kepada Manusia Ini yang disebut Scientific Method Begitu Juga Yang ada Di Quran Kita Lakukan Observasi Quran Bukan Sekadar Dibaca Tetapi Di Obser Dilihat Dan Difikirkan Didengar Dan Difikirkan Hasil Observasi Terhadap Quran Diperoleh Data Dengan Data-data Yang ada Dilakukan Dibangun Hipotesa Diuji Coba Dengan Dideduksikan Dan Muncullah Konklusi Kesimpulan Semua Kesimpulan Kesimpulan Itu Menjadi Ilmu Bagi Kita Kesimpulan Dari Pembahasan Terhadap Alam Menjadi Ilmu Bagi Kita Kesimpulan Setelah Membahas Quran Menjadi Ilmu Bagi Kita Sehingga Ilmu Allah Yang ada Di Alam Ilmu Allah Yang ada Di Quran Bisa Kita Pindahkan Kedalam Diri Kita Itulah Yang disebut Ilmu Husuli Ilmu Husuli Hasola Menghasilkan Husuli Dihasilkan Ilmu Yang Dihasilkan Kenapa Ilmu Dihasilkan Karena si manusia Yang memproses Mengamati Memikirkan Menelaa Menguji Mengeksperimenkan Jadilah ilmu itu Dihasilkan Dengan aktivitas ilmiah Dengan proses fikir Dengan proses fikir Berfikir 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 Tetapi Tetapi Sumber ilmu itu Sebenarnya Bukan guru Sumber ilmu Bukan dosen Sumber ilmu Bukan Buku Sumber ilmu Bukan Alam Sumber ilmu itu Ya Allah Sendiri Sumber ilmu Yang paling Hakiki itu Ada pada Allah Ilmu Yang mahal Luas itu Ada Pada Allah Berbaik-baiklah Dengan Allah Supaya Allah Melimpahkan Ilmu kepada kita Bagaimana Berbaik-baik Ya zikir Bersihkan diri La ilaha Ilallah La ilaha Ilallah La ilaha Ilallah Bersihkan La ilaha Tiada yang dituju La ilaha Tiada yang didamba La ilaha Tiada yang diharap La ilaha Tiada yang dipentingkan Tiada 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 Selain Allah Singkirkan Dari keyakinan kita Dari kolbu kita Ilmah Cuali Allah Nah Kita jadi Bersih diri kita Dengan tawhid Dan Allah Senang dengan kita Kalau Allah Senang Allah akan Limpahkan ilmu Maka ada orang Yang jadi pinter Tanpa kuliah Ada orang Yang jadi pinter Tanpa Belajar Karena ilmunya Ini bukan ilmu Husuli Bukan ilmu Dihasilkan Tapi ilmu Ladunni Apa itu Kalau Allah Sudah senang Pada seorang Hamba Maka Wa'alamnahu Kata Allah Kami ajarkan Kepada dia Mil ladunna Dari sisi kami Dari sisi kami Ilma Ilmu Kami ajarkan Dari sisi kami Ilmu Mil ladunna Maka itu ilmu Ladunni Ilmu yang Ditransfer langsung Dari Allah Pelajari Riwayat hidup Habib Munzir Al-Musawah Sedari kecil Dia sering Sakit-sakitan Sehingga oleh Orang tuanya Punya fila Dia hanya Nggak bisa Dia sekolah Tinggi-tinggi Badannya lemah Gampang sakit Maka dia Nggak sekolah Dia hanya disuruh Kerja nungguin Vila Orang tuanya Punya fila Tapi dalam nungguin Vila Dia banyak Berselawat Berselawat Tumbuh Mahabba Cinta kepada Rasulullah Sampai kemudian Nanti Ada seorang Ulama besar Dari Yaman datang Mencari calon-calon Murid Yang ditunjuk Ini anak Boleh nggak Ini anak saya bawa Karena ada kelihatan Nah itu Dari banyaknya Dia berselawat Udah kelihatan Cahayanya Dibawa ke sana Pulang dari Yaman Dia menjadi seorang ulama Yang begitu fasih Dan bukan saja fasih Dalam bicara Dalam memaparkan keilmuan Kuat Harismanya Jadilah Majlis Rasulullah Itu kan banyak Salawat Itu Mila dunna Itu Ya Begitu juga Nabi Sulaiman Bisa paham Bahasa semut Itu Jadi waktu Sedang jalan Naik Kuda Terdengarlah Semut-semut Berteriak Sembunyi Sembunyi Kalau tidak Kalian terinjak-injak Oleh Sulaiman Dan rajanya Fattabassam Sulaiman Sulaiman pun tersenyum Oh ini semut Lagi pada kalang kabut nih Kita mau lewat Stop pasukan Kasih semut Kesempatan menghindar dulu Kok Nabi Sulaiman Bisa paham Bahasa semut Beliau tidak pernah belajar Ilmu entimologi Ilmu tentang serangga Beliau tidak pernah kuliah Di institut pertanian Bogor Nah Nah Ya itu Dan Nabi Sulaiman juga Pandai Dalam membuat Macam-macam alat Ini Remuan Logam ini Logam ini Dicampur Untuk jadi pedang Kenapa Pedang itu harus lurus Harus kuat Tapi sedapat mungkin ringan Itu Lurus Kuat Kaku Tapi ringan Itu pedang Lalu bagaimana untuk membuat Apa itu Busur Busur panah Nah Buat narik panah Ini pun dari logam Dia harus kuat juga Tapi tidak boleh kaku Ya kalau busur kaku Susah nariknya Nah dia harus lentur Mana campuran-campuran logam Yang bisa untuk pedang Lurus dan kaku Kuat Mana campuran-campuran logam Untuk bikin busur Yang dia kuat Tapi lentur Itu Nah Nabi Sulaiman faham Padahal beliau tidak pernah kuliah Belajar Metalurgi Di GITB Tapi Mil ladunna Itu Ilmu ladunni disebut juga ilmu Huduri Hadara Menghadirkan Hadir Huduri Dihadirkan Jadi ilmu yang dihadirkan oleh Allah Nah Yang terbaik Kalau dua-duanya Dilakukan Sambil banyak mikir Sambil banyak kuliah Sambil banyak eksperimen Sambil banyak zikir Maka Ilmu laduninya dapat dari zikir Ilmu khusulinya dapat dari Belajarnya Yaitu Syablu Qadir Jelani sudah belajar Pelajari kitab ini Kitab ini Kitab ini Sudah faham tentang fikir Tentang sirah Sudah faham Tentang filsafat Tentang mantik Tetapi kan Aku orang ajam Bukan orang Arab Jadi bahasa Arabku itu Tidak fasih Tidak lancar Tidak penuh dengan ungkapan-ungkapan Yang penuh Bernuansa sastra Arab Karena aku bukan orang Arab Kalau belajar Si sudah Ilmu khusulin banyak Kitab banyak Buka mulut Diludahin Tujuh kali Masuk ilmu laduninya Kesitu Itu Tapi Anda jangan sembarangan praktekkan yang begini Itu Ya Soalnya Bahaya Ilmu laduninya Tidak turun Yang ada Nyebar penyakit Itu Ini Untuk orang-orang khusus saja Ya Itu Nah Tidak salah Kalau saya Waktu kecil dulu juga Suka berebut Nyamber Gelas Sisa minumnya Kiai Itu Daripada diludahin Sisa minumnya Aja dah Itu Oke Nah Inilah Maka kemudian Syabdul Qadir Al-Jelani Menjadi guru Yang mumpuni Saya cukupkan sampai disini Tiga Pembahasan yang utama Satu tentang Goflah Malas mikir Malas zikir Yang kedua tentang Ulil Amri Ciri Ulil Amri Zikir dan fikir yang seimbang Ulil Al-Bab Dan yang ketiga Tentang Epistemologi ilmu Bahwa ada ilmu yang Husuli Ada ilmu yang Laduni Itu Nah Ini saya sampaikan Terkait dengan Mangkobah Syabdul Qadir Al-Jelani Tadi Dan apa yang saya Pesankan Tirulah Syabdul Qadir Menjadi sufi Adalah menjadi Seorang pembelajar Sekaligus pengajar Jadi jangan karena Menjadi sufi Terus Males belajar Teruslah belajar Teruslah berfikir Teruslah berzikir Untuk mendapatkan Yang khusuli Untuk mendapatkan Yang khuduri Yang laduni Maka kita akan Dari diri kita akan muncul Kearifan Kearifan Begitu Tidak semua manusia Memiliki nasib Yang beruntung Saya juga dari keluarga Yang sangat miskin Sehingga Saking miskinnya Rumah begitu kecil Sementara isinya Begitu banyak Karena Keponakan-keponakan Dari ibu bapak saya juga Ikut nimrum Tinggal disitu Saya gak kebagian Tempat tidur Sehingga tidur saya Itu ya di kolong Tempat tidur Tempat tidur zaman dulu Kan yang tempat tidur Besi itu Agak tinggi Nah di bawahnya Kita kasih papan-papan Jadi kalau tidur Di kolong Tempat tidur Sekolah ya jalan kaki Tiga kilometer Itu Kalau pulang Apalagi SMP Belum ada listrik Di rumah Jadi kalau sudah pulang Siang makan Nimba Pakai sumur kerek Begitu kan Masukin di kerek itu Ember Embernya saya ganti Ember yang agak besar Supaya kalau lagi ditarik itu Bisa bikin Otot Posisi Nimbanya itu Kaki Lutut agak ditekuk Set Maka waktu SMP Waktu STM Ya lumayan lah Six facts Begitu ya Sekarang juga six facts Juga Itu jadi bulat semua Itu ya Nah dulu sih Kalau panco Gak pernah kalah Itu Jadi saking miskinnya Tetapi Kita terus belajar 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 Itu Saya cukupkan Sampai disini Menjadi sufi Juga sekaligus Menjadi pembelajar Bukan kalau udah Merasa belajar Tarikat Lalu Males belajar Semata-mata Mengandalkan Karomah-karomah Ya Mengandalkan karomah Mengandalkan Keajaiban Melulu Ya Mengandalkan Keajaiban melulu Sebentar-sebentar Hizib Sebentar-sebentar Hizib Ya apa juga Kalau Sering dipakai Tapi gak pernah diasah Tumpul juga Itu Akhirnya itu Hizib Gak jadi apa-apa juga Dan menghasilkan Apa-apa Ya Nah jadi Harus ada belajar juga Demikian Saya cukupkan Sampai disini Aku lukulihada Wassalamualaikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton